Nangku gagal lagi Sama kayak almar matenika, sorry guys Aduh itu pintunya ketutup sendiri Hai guys, selamat datang ke my channel Oke guys, jadi seperti biasa Aku pengen mimpah kalian dulu kemana kabarnya Mudah-mudahan, selamat menikmati Dan ini mereka cepat urusannya Amin Jadi seperti yang dijudul ya guys Amel ini ada pertanda apa ya guys Kira-kira apakah Amel ini akan comeback guys Karena ini udah ada tanda-tanda kehidupan Tanda-tanda kehidupan Maksudnya Amel ini udah mulai aktif lagi di medsos Walaupun cuma mengupload video-video singkat gitu ya Karena mungkin Amel flashback gitu ya guys Amel ini kan mengupload beberapa video Yang mana dia ini pernah diundang di beberapa acara di TV Dan juga ada beberapa video yang kayak vlog dan sebagainya ya guys Dan aku belum nonton 2 cuplikan video yang terbaru Yang Amel upload nih guys ya Jadi nanti kita kepoin baru-baru ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini Check it out Oke guys jadi aku udah buka YouTube Dan disini udah standby di channel Youtubenya Amel Amelia Official ya guys Jadi semalam itu semalam atau kapan gitu ya Pokoknya aku lihat sih hari ini gitu ya Pagi-pagi aku lihat ada notif Dan ternyata Amel ini mengupload 2 video ya guys Dan apakah videonya singkat juga sama seperti kemarin Bener banget guys Jadi Amel ini irit banget kalau upload video Ya disini ada cuplikan 1, cuplikan 2 Dan disini cuma 2 menit 52 detik Dan video yang satunya juga sama guys Pokoknya durasinya sama Kok bisa gitu ya ngeditnya ya keren ya Oke guys jadi kita lihat satu-satu ya Check it out Oke kita landscape in ya Oke ini yang di acara lapor pak Ya bener gak sih lapor pak Iya bener ya Jadi Amel ini pas awal-awal viral itu banyak banget diundang di acara TV-TV gitu ya guys Pernah di brownies juga Terus apa namanya tuh Apa namanya pokoknya ada gitu ya beberapa acara TV Terus ini juga di lapor pak Terus ada juga di apa namanya diundang atau collab ya Bareng Ayervan Hakim Terus ada Kamelani Ricardo ya guys Jadi sering banget Amel diundang waktu itu ya guys Dan ini mungkin Amel lagi flashback gitu ya Oke lanjut ini gimana nih guys Oke udah guys Ini kita lanjut ke cuplikan yang kedua ya guys Jadi ini Amel flashback ya Coba kita lihat komentar-komentarnya dulu ya Seneng banget lihat Ade Amel Semangat memposting video-video Ade di channel Youtubenya Ade Kangen banget lihat Ade tampil di TV swasta lagi katanya Oh sama ya kangen juga ya guys Jangan pergi ninggalin kami ya Ade Tetaplah tersenyum melangkah ke depan menggapai semestamu Yeay bener banget ya guys Harus laki Semangat ya Oke terus seneng lihat ketawanya Amel jadi hilang antupnya Tetap semangat Mel Oke Terus kangen sama Ade rindu berat Sehat selalu buat Ade Amel Sehat selalu ya Buat Amel Amilia Atau Siti Aisyah Mardiah Amilia Ya guys namanya panjang ya Kalau disingkat jadinya sama ya guys Wow ini luar biasa banget Yang jarang apa ya yang kayaknya gak ada gitu Hampir gak ada yang miripnya nih kebangetan gitu ya Sama Almar Matinike gitu Maksudnya Amel ini banyak banget kemiripan-kemiripan Dengan Almar Matinike gitu ya Dari fashionnya Mukanya Terus kebiasaannya juga ya hobinya gitu Tinggi badannya Wow ini Kayaknya Hampir 100% gitu ya guys Jadi Wow luar biasa banget Ya Allah menciptakan manusia dengan segala Kelebihan dan juga Kekurangannya masing-masing ya guys Masya Allah banget ya Oke lanjut guys Lanjut ke cuplikan yang kedua Oke Oh ada iklannya nih guys Oke kita tunggu iklannya selesai 5, 4 Kok langsung 2 sih Gak ada 3 nya nih Oke Kita lewat iklannya ya guys Berkira gak apa-apa Gue cuma ngeliatin dari sini Gue tunggu 5 menit Baru gue turun-turun Gue turun-turun ya Oke Ini penelan suaranya Ini mau dibaut dulu gak sih Mungkin dikembang Dibaut dulu Aduh emangnya apa Prabotan Lanjut Umur berapa waktu itu kamu tau akhirnya Oh ini keadilan Dari umur 16 tahun Umur 16 tahun Mulai cantik ini umur belum? Oh Bisa aja nih Kalau cantik dari lahir ya Kalau dibilang mirip dari umur 16 tahun katanya guys Jadi amel ini sebelum viral ya Banyak katanya temen-temennya Terus juga ada mungkin dari saudaranya gitu ya Dari keluarganya yang bilang Amel ini kok mirip gitu ya Sama almar mati nike Jadi kita ini flashback aja gitu ya Jadi kita mengenang kembali gitu ya Amel ini pada saat viral gitu ya Oke lanjut Amel ini kalau ditanyanya selalu jawabnya sama gitu ya Menurut orang lain aja gitu ya Bagaimana tentang dia gitu ya Karena amel ini gak merasa Kalau dia itu mirip gitu Karena Ya itu pandangan orang gitu ya Itu penilaian orang Katanya mirip Oh iya mirip gitu ya Dan kalau Ya gitu sih Aku paling sebel gitu ya guys Kalau ada yang bilang Ah cuma 30% lah Gak mirip dan sebagainya Itu ya Mungkin Mata dia ada masalah kali ya Atau masalah hatinya gitu ya guys Jadi Namanya juga mirip gitu ya Gak 100% sama banget gitu Kalau sama persis itu namanya kembar gitu ya Orang kembar aja Pasti ada bedanya gitu ya guys Apalagi amel yang beda ibu Beda bapak gitu ya Dan juga beda generasi ya guys Karena almar mati nike ini Kelahiran tahun 75 Dan Udah almar hum gitu ya Udah meninggal Udah lama banget ya guys Jadi Sedangkan amel Amel ini kelahiran 13 Juni 2003 Nah guys Ini udah bulan Juni ya Bentar lagi amel ulang tahun ya Jadi Aku pribadi udah nyiapin Kado spesial Ya Apa sih sebenernya Gak wow banget sih Cuma ya Sederhana Tapi ada maknanya gitu Kira-kira apa ya Tapi Masih ini sih Soalnya Custom gitu guys Jadi Harus nunggu Beberapa hari gitu Baru dikirim Dan aku Paling Nitip sih Nitip ke Bang Ilvo ya Kemarin Aku udah ini sih udah Apa Minta alamatnya Kantornya Bang Ilvo gitu ya Jadi nanti Insyaallah ya Mudah-mudahan Bisa nyampe sebelum tanggal 13 nih guys ya Karena Aku juga deg-degan sebenernya gitu ya Karena udah Tinggal Seminggu lagi ya guys Tanggal 13 ini kan Hari Senin ya Senin depan ya guys Jadi ya mudah-mudahan aja sih Bisa nyampe sebelum tanggal 13 ya Karena Apa namanya Bang Ilvo juga kan Pastinya sibuk gitu ya guys Takutnya Apa namanya Katanya sih Nggak bisa Ketemu secara Apa namanya Nggak bisa Ketemu tiap hari gitu ya Karena memang Jaraknya Antara Tempat tinggalnya Bang Ilvo Dengan Amel ini kan Mungkin agak jauh Dan juga Pastinya punya kesibukan Masing-masing dong ya guys Jadi ya Seperti itu lah ya Mudah-mudahan aja bisa nyampe ya Doain ya guys Oke Lanjut Amel ini memang suka Fashion yang simple ya guys Dan nggak ribet gitu ya Karena memang Keliatannya juga Kayak agak-agak tomboy gitu ya Sama kayak Almar Matenika Sorry guys Aduh itu pintunya Ketutup sendiri guys Biasa kalau aku ngebahas Soal Amel Ataupun Almar Matenika Pasti ada aja gitu ya Kejadian-kejadian Yang seperti yang tadi ya guys Tapi itu kayaknya Kena angin ya guys Karena memang Cuaca disini Udah mulai panas Dan juga anginnya tuh Kenceng gitu ya guys Jadi Positive thinking aja ya Padahal merindu Itu aja untuk video kali ini Ya nggak sabar ya guys Nanti bakalan ada event apa Ataupun Ada momen apa gitu ya Di hari ulang taunya Amel nanti Tanggal 13 bulan ini ya guys Ini udah tinggal Semingguan lagi nih guys ya Jadi buat kalian Yang mau ngasih kado Silahkan Apa Siapkan ya guys Ataupun mungkin Kayak Sekedar bikin video ucapan Atau Konten apa gitu ya Di message kalian Boleh banget Kalian siapkan Diri kalian Maksudnya disiapin Dari sekarang ya guys Biar nanti Enak gitu ya Pada saat Hari haknya Gitu ya guys So thank you for watching Mohon maaf Kalau misalnya ada salah-salah kata Dan video yang sebanyak kurangan Pokoknya jangan lupa untuk Terus dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, share juga Dan jangan lupa untuk Follow instagram aku Dan juga tiktok Oke guys Pokoknya sekali lagi Thank you for watching See you next video Bye 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 Terima kasih.